Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Armand Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang berita terkini, yaitu brand Cita Yam Fashion Week sudah didaftarkan di Hak Kekayaan Intelektual atau HG. Jadi ini memicu banyak sekali cuitan di Twitter ya, banyak sekali yang merespon. Langsung saja, saya ingin menjelaskan tentang apa itu merk ya. Merk itu merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur, untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang dan badan hukum, dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan fungsinya itu sendiri, yang pertama untuk tanda pengenal, membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang, atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum dengan produksi orang lain, atau badan hukum lainnya. Fungsi yang kedua, sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan merknya. Yang ketiga, adanya jaminan atas mutu barang. Yang keempat, sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Dan selanjutnya, fungsi dari pendaftaran merk itu sebagai, yang pertama, alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merk yang didaftarkan. Yang kedua, dasar penolakan terhadap merk yang sama, keseluruhan, atau sama, pada pokoknya dengan dimongkankan pendaftar oleh orang lain untuk barang dan jasa sejenisnya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merk yang sama, keseluruhan, atau sama, pada pokoknya, dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Jadi, di sini, akankah Cita Ayam Fashion Week ini akan berganti nama di kemudian hari? Namun, prosesnya ini masih dalam proses ya, didaftarkannya. Ada dua yang mendaftarkan dengan nama Cita Ayam Fashion Week ya. Yang pertama, ini didaftarkan pada tanggal 21 Juli ya, 21 bulan 7 tahun 2022. Dan di sini, deskripsinya merupakan hiburan dalam sifat peragaan busana, layan hiburan untuk menyediakan podcast di bidang mode, layanan platform berita di bidang fashion, menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi busana untuk tujuan hiburan, pelaksanaan pameran peragaan busana, dan pemeran kebudayaan untuk tujuan hiburan. Dan ini nama pemiliknya, yaitu PT Tiger Wong Entertainment ya. Dan untuk yang kedua, pendaftarnya, yaitu didaftarkan pada tanggal 21, bulan 7, 2022 ya. Dan untuk deskripsinya, sebagai ajang pemilihan kontes hiburan, expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan, fashion show hiburan, hiburan yang bersifat peragaan busana, jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung. Dan di sini, pemiliknya yaitu Indigo Aditya Nugroho ya. Dan di sini, berapa lama sih perlindungan hukumnya untuk merek yang sudah terdaftar, yaitu mendapatkan perlindungan dalam waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek ya. Jadi selama 10 tahun itu, tidak boleh ada yang mendaftarkan dengan merek yang sama. Dan pemilik merek berhak untuk mencegah tadi ya, orang lain memakai merek yang sama. Dan di sini, untuk biaya pendaftaran dari merek itu sendiri, untuk UMKM, secara elektronik atau online, sekitar 500 ribu biayanya per kelas. Dan untuk yang umum, secara online, sekitar 1.800 ribu. Ini untuk biaya yang tercantum di sini ya. Untuk biaya-biaya yang lain, saya belum tahu. Mungkin ada yang pernah mencoba mendaftarkan mereknya. Di Haki ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Dan untuk perlindungan, perpanjangannya tadi, setelah 10 tahun, untuk UMKM, sekitar 1 juta rupiah, dan untuk yang umum, sekitar 2.250 ribu. Ini cukup worth it sih, karena apabila kita tidak mendaftarkan, kita bisa dituntut oleh orang lain yang tiba-tiba mendaftarkannya. Dan itu sudah terjadi kemarin ya. Ada brand, yang menuntut brand lain, sekitar 60 miliar, kalau tidak salah. Dan dituntut balik, sekitar 30 miliar. Namun karena yang 30 miliar ini sudah mendaftarkannya di Haki, deskripsinya itu sesuai, sehingga menang ya. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan seputar Cita Yom Fashion Week ini yang sudah didaftarkan di Haki. Dan menurut kalian, apakah Cita Yom Fashion Week ini akan berganti nama, atau bagaimana, mungkin kalian bisa diskusi di kolom komentar ya. Sekian dari saya, apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!